Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra Nah mau gue yang hadir dalam video kali ini Mau gue absen dari mana saja asal daerahnya Tulis di kolom komentar ya Siapa tau ada yang satu daerah Jadi bisa nambah setuluran Nah ya untuk yang menonton video kali ini Saya doakan juga Semoga sehat selalu Diberikan nomor yang panjang Serta diberikan rezeki yang Halal baru kami Nah di terminal Sunan Kudus kali ini Ramai sekali ya Ini pengunjung terminal Sunan Kudus dari berbagai Bus pariwisata Di Indonesia Nah ini kebetulan ketemu unit pariwisata P.O. Arianto Divisi Tangerang Nah ini AW014 Nah untuk sejarah dari unit ini sendiri Dulunya Merupakan bus rilisan tahun 2014 Tapi untuk tahun rakit sasis Sepertinya tahun 2013 ya Bodinya dulu Bodi jet bus Jadi Sasisnya Mercy O500R 1836 Sudah Suspension ya Salah satu sasis premium Milik P.O. Arianto Dulunya unit ini Jadi HR 113 ya Dengan nickname Pas jadi akap itu Ada dua nickname Yaitu Twister Dan kemudian Ganti Jadi New Inshav Untuk lainnya Dulu Tayudoyong ya Terhitung Tiga tahun Ngelen Tayudoyong Dari 2014 Sampai 2017 Habis itu 113 ini Diremajakan ke HR 040 Bodi jet bus 2A plus HDD Sasis Mercy 1626 R suspension Nah sekarang 040 Terkena musibah Lalu Untuk sekarang Tugasnya digantikan 097 Weight of Mercy 1626 R suspension Juga ya Nah setelah Pensiun dari Divisi akap Tayudoyong HR 113 Lalu jadi Tim wisata kudus ya Yaitu HR 14 Nah setelah itu Nggak lama Akhirnya Pindah lagi Jadi wisata Tangerang Dengan Ada tambahan nomor Jadi 014 ya Dengan memiliki Beberapa nickname Yaitu Diantaranya Sinden Beken Yang dipunggawai oleh Mas Fatin Kala itu Lalu ganti Jadi Desembadra Dan Kemudian Arjuna Yang Di Pegang oleh Mas Kaneko TㅇB20 Lalu sekarang Sekarang Sempat dirombak Bagian depannya Saja Jadi JetBus 3 plus Ya Nah unit ini itu beberapa waktu yang lalu sempat menghilang dari peredaran dunia pariwisata ya karena beberapa waktu yang lalu unit ini tuh trouble di bagian persnelingnya dan baru sembuh beberapa waktu waktu yang lalu dan ini menjadi trip perdana HW 014 Arjuna ini diarahwali Jateng sama Jogja ya nah ini ngomong-ngomong soal biaya perbaikan dari Arjuna tadi berdasarkan penuturan ngobrol-ngobrol bareng krunya untuk biaya perbaikan persnelingnya ini sendiri hampir mencapai sekitar 100 jutaan sendiri ya Jadi memang sangat mahal sekali untuk persnelingnya sasis premium ini Mercy o500r1836 jadi perawatannya agak lumayan ya Nah oke yuk selanjutnya kita review body dari HW 014 Arjuna ini ya nah ini dia unitnya Mercy o500r1836 milik V warianto ini baru sembuh ya ini ya unitnya ya baru dandan baru sembuh ini langsung tugas biara wali Z-Bus 3 plus rombak gelasi ngembal kulon single glass dulu basicnya Z-Bus HD ya Nah seperti ini tampilannya ya masih single glass nah ini diberi stiker Z-Bus 4 plus MHD Mercedes band o500r1836 Arjuna 014 nah untuk bagian sininya dia masih orinya Z-Bus HD ya cuma yang dirubah ini bagian pempernya jadi jb3 plus nah ini bisa dilihat jarak antara headlamp sama area wapernya ini agak jauh ya karena bagian atasnya masih pakai Z-Bus HD sementara untuk bagian bawahnya sudah rombak Z-Bus 3 plus nah ini sudah facelift ya rombak garasi ngembal kulon nah karena ini unit rombak jadi bagian tengahnya tidak ada lembutnya di Putro flatnya Tangerang Kota B7113 VGA seperti ini di sini headlampnya masih Korea tidak custom bagian tengah tidak ada yang besar di Putro karena ini unit rombakan ya ada wing lightnya seperti ini tampilannya ini pakai spion model ini ya tanduk ya ini ada lampu sen yang dikombinasikan dengan lampu kota nah kita lihat ke bagian samping nah beberapa waktu yang lalu itu banyak yang tanya lumas 1836 nya HR kok enggak dibuat SHD masih HD atau ataupun HDD nah jadi untuk 1836 nya HR itu baru keluar tahun 2013 ini ya yang mana tahun tersebut belum era SHD tahun tersebut baru eranya Z-Bus HD ya 1836 nya HR ini overhang nya agak lumayan panjang ya karena ini sasis premium nah ini dia pakai weldop adiputro ada tulisannya Mercedes band di sini ada stikernya menara kudus ya dan ini emblemnya Royal Coach SE jadi untuk tebal bodinya sekitar 2 mm ya ini selendang trafego masih nah unit ini tuh sudah diri pain ya atau cat ulang dulunya itu livery Mozilla Black Gold sekarang jadi livery ini wayang ini niri pen kalau nggak salah di Equator ya ini ada stikernya PO Arianto nah ini karena unit osor itu panjangnya sekitar 12,8 meter lebih panjang dari bis biasa yang panjangnya sekitar 12 meter jadi nih bagasi dibuat empat pintu ya seperti ini nah kalau itu pakai pedulis yang bodi sudah ID putra itu untuk osor 1836 nya dibuat tiga pintu sementara untuk yang bodi HD dibuat empat pintu seperti ini nah ini dia pakai suspensi udara model white atau di di samping sasis ya seperti ini 1836 ini bagian belakang juga pakai Weldop Adiputro ada terus aja stikernya Mercedes-Benz ini seperti biasa ya ada batik khasnya PO Arianto lalu untuk bagian belakangnya dia masih teori jet bus HD seperti ini jadi yang dirombak cuma bagian depannya saja ini ada stikernya solawat nah diri khas untuk unit PO Arianto wisata itu aslinya memang seperti ini ya batiknya itu garisnya garis lengkung-lengkung seperti ini Nah kalau unit reguler kan batiknya batik lurus ya ini batik lengkung dengan ada stikernya solawat ini masih ori jet bus HD bagian pampernya sudah ada lampunya ya lampu rem rafler bentuk oval tapi ini belum yang edisi ada lampu segitiga kebalik di bagian belakang ya W014 Arjuna untuk bagian kirinya dia seperti ini ya ini pakai wayang nah jadi untuk O500 R1836 nya PO Arianto ini masih pakai pintu belakang ya karena untuk O500 R1836 itu yang gen pertama kan keluaran tahun 2013 kalau enggak salah Nah itu bisa disesuaikan dengan konsumen mau pintu kedua di belakang maupun di tengah ya sementara untuk O500 RS1836 yang keluaran tahun 2018 kalau enggak salah itu sudah enggak bisa pakai pintu kedua di belakang jadi pintunya harus di tengah jadi karena ini O500 R1836 untuk pintu kedua dia masih bisa di belakang ya seperti ini nah ini pintunya model sliding bagian depan ya bagian depan ya the style five star bus pintu kedua di belakang dengan ini eh di bawah kaca ya bukaannya ya ini untuk air intake nya dia ndak ada di samping bodi karena air intake nya ada di di bagian atap ada di bagian yang biasanya ya Kalau tidak ada di bagian samping ini bagian dalamnya untuk model bagasi atas tertutup ya dengan ada beberapa ini lampu disco dan ini untuk seatnya seat 22 pakai light race ya jumlahnya 34 ada selimutnya jadi wisata ini pakai light race ini tv kedua di tengah untuk lover ac masih bawaan lover ac jet bus 1 ya tidak berubah nah ini untuk toiletnya dia berada di sebelah kanan dengan pintu menghadap ke samping ya ini toiletnya nah ini toilet kanan itu sangat luas sekali ya dibanding dengan toilet sebelah kiri nah di video kemarin kan saya upload yang 13 ini mercy 1526 air suspension kalau ini body ini ini kemarin line perdana ya unitnya ini nah sekarang gantian yang line perdana atau jalan wisata perdana itu yang 12 ini nah kalau ini berarti sudah 2 trip dan 2 tripnya itu di arah wali semua ya nah kalau yang 12 ini yang mercy 1626 air suspension nah kalau ini trip perdana nya di arah wali juga ini 12 seperti ini tampilannya nah ini bagian belakangnya yang kiri ini ya R13 1526 air suspension yang kanan ini ya R12 mercy 1626 air suspension dan disini ini juga rame ini di bagian sebelah baratnya ya ini ya rame sekali bis pariwisata disini nah ini sampai ya hampir penuh ya ini ya parkirannya tadi kalau yang pas parkirnya Arjuna itu yang disebelah timur sana yang parkiran utama nah ini yang parkiran sebelah barat nah nanti kita lihat juga pas Arjuna take off ya namun cukup sekian video dari saya terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir semoga video kali ini bermanfaat saya juga mohon maaf apabila ada salah kata air kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati